Halo Talavers! Cari kerja emang susah, jangankan buat mewujudkan mimpi-mimpi yang rasanya jauh banget, buat makan sehari-hari aja pas-pasan. Makanya banyak banget yang pengen jalan pintas buat menikmati kekayaan dalam jangka waktu instan. Gak sedikit juga yang terjebak sama urusan investasi-investasi bodong dengan embel-embel trading atau saham. Salah satu yang lagi santar jadi buah bibir adalah platform binary option Binomo. Katanya sih, platform ini udah nelan banyak korban yang gara-gara apa yang dikasih sama Binomo gak sesuai sama harapan. Yang bikin kaget, di kasus ini terseret nama yang sering disebut-sebut sebagai Crazy Rich Medan Indrakens. Doi ditengarai memanfaatkan loss dari pengguna platform untuk keuntungan pribadi. Duh, daripada ribet urusan kayak gitu, mending kita bahas aja yuk apa yang dimiliki sama Indrakens mulai dari mobil mewah sampai kekayaan lainnya. Tonton sampai habis ya! Banyak cerita sukses yang berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan. Begitu pula dengan pria bernama asli Indra Kesuma ini. Ia terlahir dari orang tua yang bisa dibilang pas-pasan. Bahkan saat menempuh jenjang pendidikan menengah, Indra harus turut serta mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolahnya dengan berbagai macam cara. Mulai dari berjualan online hingga menjadi penyanyi kafe. Hal yang tak semua remaja sebayanya rasakan. Mungkin hal tersebutlah yang menempa Indra untuk selalu bekerja keras apapun kondisinya. Dalam beberapa kesempatan berbeda, pria kelahiran 31 Mei 1996 ini kerap kali bekerja serabutan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sampai ketika ia harus membiayai kuliah S1-nya di sebuah universitas swasta di Medan. Lagi-lagi, Indra mesti membanting tulang mulai dari supir taksi online sampai menjadi pengamen. Hingga pada akhirnya, angin segar datang pada diri dan keluarganya. Saat usianya menginjak 21 tahun, pria berdarah batak ini mengisi sebuah posisi di perusahaan asuransi. Dari sana, Indra membangun banyak relasi dengan klien-kliennya sampai mendapat untung miliaran rupiah berkat berjualan jam tangan branded. Namun, itu belum membawanya menuju kondisi finansial yang merdeka. Justru hidupnya diperburuk akibat utang dan cicilan yang melilit hingga harus bangkrut akibat tertipu investasi bodong ratusan juta rupiah. Tapi bukan Indra namanya kalau berhenti berusaha. Ia kemudian banting setir ke sumber penghasilan yang sedang tren saat itu adalah trading. Jatuh bangun di dunia tersebut lambat laun menjadikannya trader ulung hingga menghasilkan ratusan juta rupiah. Mantan kontestan ajang pencarian bakat The Voice Indonesia ini pun kemudian merambah ke YouTube dan Instagram sebagai konten kreator beberapa tahun belakangan ini. Dalam kontennya, kebanyakan ia mempromosikan dunia trading bagi orang awam dalam kemasan yang sangat menggiurkan. Tapi salah satu sumber penghasilan terbesarnya justru datang dari perusahaan yang ia dirikan dan pimpin sendiri. Perusahaan bernama PT Disotif Citra Digital itu bergerak di berbagai bidang usaha seperti digital marketing, videografi, dan lain sebagainya. Gak heran kalau ia sampai punya banyak banget koleksi mobil mewah. Pertama, ada BMW 5 Series generasi F10. Sedan mewah ini adalah perpaduan yang pas antara kenyamanan saat disupiri dan rasa sporty ketika dikendarai sendiri. Dahulu, harga sedan luxury midsize dari manufaktur asal Bavaria ini berada di atas 1,5 miliar rupiah tergantung opsi dan varian. Kalau sekarang sih, budget 350 juta juga udah dapet. Koleksi berikutnya masih dari BMW. Kali ini, giliran Roadster Z4 yang jadi pilihannya. Tentu, daya tarik paling utama dari mobil ini adalah atapnya yang bisa dibuka. Dengan Z4 miliknya, Indra bisa merasakan udara sejuk atau menikmati sunset yang gak bisa diberikan sama mobil non-convertible. Harga barunya sendiri ada di angka 1,4 miliar rupiah. Beralih ke segmen sports car, sarjana teknik unperi ini rupanya doyan mengkoleksi mobil high performance asal Italia. Soalnya, di rumahnya berjajar Maserati Quartoporte, Lamborghini Huracan, serta Ferrari California. Mulai dari Quartoporte, si sedan berwajah nyentrik ini punya monster buas di balik kap mesinnya. Unit dapur pacu 3000 cc V6 sanggup melontarkan mobil ini hingga kecepatan 263 km per jam. Bandrol 3,5 miliar rupiah jadi terlihat sepadan dengan performanya. Berlanjut ke Ferrari California, orang awam pun pasti sadar mobil apapun yang berlogo kuda jingkrak pasti dapat meleset dengan sekejap mata. Begitupun dengan California, yang cuma butuh 3,8 detik untuk berlari 100 km per jam dari kondisi diam. Di pasaran, California bisa tembus dengan dana sebesar 3 miliar rupiah ke atas tergantung dari kondisi. Hal yang sama juga berlaku untuk Hurakan, sang banteng yang benar-benar mengamuk saat dipacu dalam kemampuan maksimalnya. Seluruh dunia juga tahu kalau mesin 5200 cc-nya sanggup dipacu di atas 300 km per jam. Wajar kan harga 9 miliar rupiah di mobil ini? Kemudian masih ada lagi generasi terbaru dari sebuah legenda Toyota Supra yang bandrolnya mencapai 2,2 miliar rupiah. Tapi yang paling mencengangkan adalah sebuah Tesla Model 3. Bukan mobilnya, namun cara belinya. Satu malam, Indra mengaku sulit tidur dan lagi scrolling e-commerce. Dini hari itu pula, ia men-check out sebuah mobil yang harganya 1,5 miliar rupiah. Wih, Sultan mah bebas ya, isengnya beli mobil. Selain mobil, Indra juga memiliki aset berupa properti. Di Medan, rumah tiga lantai yang ia diami berbentuk minimalis kontemporer. Di setiap sudutnya, dihiasi furniture-furniture senada yang mengeluarkan kesan glamor. Ditaksir, harga rumah tersebut berada di angka 3 miliar rupiah. Lain pula dengan kediamannya di Jakarta. Kali ini, sang pemilik tempat makan mie jongkok tersebut memilih rumah bergaya klasik Mediterania. Luasnya pun gak main-main lho buat seukuran pemuda 20-an tahun. Rumah di bilangan Jakarta ini disebut-sebut memiliki price tag sampai 20 miliar rupiah. Pastinya, sebagai seorang publik figur, Indra memiliki deretan outfit branded yang melekat di tubuhnya. Di suatu kesempatan, ia menjabarkan ketika bersantai yang mencapai 700 juta rupiah dalam sekali berpakaian. Itu termasuk jam tangan Audemars Piguet seharga 500 juta rupiah, topi dari brand Gucci seharga 6 juta rupiah, tas dari brand Louis Vuitton seharga 40 juta rupiah, sepatu Yeezy bernilai 8 juta rupiah, hingga perhiasan seperti cincin dan kalung yang nyaris 100 juta rupiah apabila ditotal. Semua harta benda yang ia miliki pastinya nggak datang begitu aja. Coba bayangin berapa pendapatannya sebagai seorang konten kreator, apalagi ditambah endorsement yang nilainya fantastis. Belum lagi, gurita bisnisnya seperti Red Wolf Indonesia yang bergerak di bidang bar and club, Depatu yang bermain di bidang fashion, serta cafe yang diberi nama Literally Cafe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!